Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan yakini gugatan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan akan dikabulkan oleh pengadilan negeri Bandung. Pasalnya pihaknya meyakini bahwa penyidik Polda Jabar tidak dapat membuktikan kelengkapan bukti-bukti yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan Insang Nasruddin dihadapan wartawan sebelum sidang pra-peradilan digelar pada Kamis. Ahli yang dihadirkan dalam persidangan oleh Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan merupakan ahli pidana yang objektif atau tanpa direkayasa. Termasuk empat orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada persidangan yang digelar Rabu 3 Juli kemarin. Pihaknya menginginkan proses penegakan hukum yang adil. Yang mereka periksa di dalam BAP itu kan ada empat ahli. Ahli pidana, kemudian ahli psikologi, kemudian ahli ada beberapa lah. Ada empat ahli. Nah dari keempat ahli ini yang kemudian kita akan ingin lihat apakah ahli yang mana yang akan diajukan dalam persidangan. Tapi kalau pemikiran saya karena ini sifatnya pra-peradilan, mengukur terhadap formalitas, maka sebaiknya yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Kira-kira demikian. Menurut hemat saya, kalau sudah dikirim berkas kemudian ternyata penyelidikannya masih ada yang kurang. Sementara tahapannya sudah tahan penyelidikan dan berkas sudah dikirim di kejaksaan. Saya sangat menduga bahwa ada bukti yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur. Tidak mampu dilengkapi oleh pihak Polda Jawa Barat. Makanya saya juga sangat yakin apakah ke depannya ini Polda mampu melengkapi bukti itu.